Setiap petinju tahu, pasti dalam pertandingannya dia akan ditonjol. Ada jab, ada hook, ada apa cut dan sebagainya. Dan dia juga tahu kalau jabnya datang, bagaimana cara respon. Dan itu dilatih berulang-ulang. Ditutup begini, ditutup begini dan sebagainya. Dilatih berulang-ulang. Karena dia tahu, dia bisa antisipasi serangan yang bakalan datang dan bagaimana cara bertahan. Demikian juga dengan pemain bulu tangkis. Pasti di smash berulang-ulang, betul? Dan dia tahu kalau smashnya datang, bagaimana cara balasnya. Dan balasannya bisa balas sampai ke belakang, balasannya bisa balas ke net shot, betul ya? Jadi, seorang pemain bulu tangkis, maupun petinju, maupun pemain voli, dia tahu bagaimana cara respon. Dan respon itu dilatih berulang-ulang sampai jadi jago. Demikian juga dengan sales dong. Sebagai seorang sales, pasti akan menghadapi penolakan demi penolakan demi penolakan. Dan ajaibnya, orang sales sudah tahu bakalan ada penolakan. Begitu penolakan datang, kaget. Patah semangat. Tidak tahu bagaimana merespon. Banyak orang sales bilang, Pak James, pelanggan bilang mahal. Sejak kapan dalam sejarah pelanggan bilang murah? Tidak pernah terjadi. Pelanggan sudah pasti bilang mahal. Dan Anda tidak tahu bagaimana merespon. You see? Dan responnya tidak perlu aneh-aneh. Bolak-balik itu-itu saja. Ada tujuh teknik ampuh. Menghadapi dan responi berbagai macam sales objection. You only need to learn and master seven techniques. And you will be able to handle almost every sales objection. What are the amazing sales techniques? Berita baiknya, saya akan share kepada Anda di webinar saya yang akan datang. Hanya 4 jam. Dalam 4 jam ini, saya akan jelaskan kepada Anda. Saya akan kasih contoh kepada Anda tujuh jurus yang ampuh ini. Dan kalau Anda sudah mengeti tujuh jurus ini, Anda sudah menguasai tujuh jurus ini, Anda sudah mahir dalam tujuh jurus ini, apapun penolakan dari pelanggan Anda bisa tangani dengan baik. Pastikan Anda hadir di webinar saya yang akan datang. Pasti, pasti, pasti bermanfaat buat Anda.